Ya lo mau udahan kan, lo mau resign kan. Kira-kira lo kalo misalkan lo kerja disini dan lo bisa berkesempatan. Untuk para Lunalicious dan Marian Mania. Kalo Sofiella Cuba, dia kan temennya kayak aril-aril gitu kan ya. Kalo Sofiella Cuba ya. Luna juga ya. Jadi Luna Maya sama Marian kita tantang ke wartak belek di daerah Manggarai. Boleh. Itu enak banget cuy. Lo suka yang fine dining itu kan. Dia emang konsepnya fine dining. Gue gak suka fine dining. Kenapa ya makan fine diningnya? Tapi lo harus coba. Dia lebih oke gitu fine diningnya. Lebih casual lah lebih casual. Atau kan lo ke rumah gue aja? Ya udah sekarang deal. Ngabuburit apa. Buka puasa aja gimana? Ngidap apa 2 tahun rumah lo? Boleh 2 tahun. Kebetulan 2 tahun lagi ya boleh lo bantu cicilan gue. Oke sekarang kita balik lagi ke TS Talks. Kali ini episode ini. Apa maksudnya gue dikedipin? Oh ada. Baik-baik. Baik-baik lah pokoknya. Gak apa-apa lah baik-baik. Kenapa? Playboy. Aduh saya harus hati-hati buat Luna. Buat gue sih. Tapi pokoknya kita pengen nyapa nih semua temen-temen. Terima kasih lagi untuk menonton. Yang udah setia dan selalu menantikan TS Talks. Bener. Episode ke episode bersama Maryann dan Luna. Kita selalu mencoba membawa orang-orang yang memang punya cerita-cerita yang berbeda. Ya. Yang inspiring. Yang apa ya. Yang menarik untuk digengar. Yang menarik. Yang luar biasa personality nya ya kan. Tapi sebenernya ya kalau dipikir-pikir TS Talks ini sebenernya untuk Maryann lebih mengenal Indonesia ya. Dan mengenal apa yang terjadi di Jakarta Indonesia. Bener. Karena setiap bintang-bintang. Siapa yang menang Holi TV? Gak pernah tau. Aduh. Bener-bener. Yaudah nih gue kenalin lagi nih temen gue. Siapa yang sekarang? Gue gak terlalu kenal sih. Tapi ya dikenalkan. Cuma terkenal di orang-orang nih. Terkenal banget. Siapa sih gak tau. Kalau udah pergi suka dateng dan jauh. Hello Gophar Hilman. Gophar Hilman. Welcome to TS Talks. Terima kasih. Eh tepuk tangan dong. Eh tepuk tangan. Wuh! Wuh! Coba bantu gue lebih mengenal seorang Gophar. Tadi suruh mengenal Indonesia. Gue mau mengenal Gophar aja kali gitu. Apa nih sebenernya? Siapa gue? Kesibukannya sekarang gitu. Apa yang? Ini tayang apa sih? Gue belum baca loh ini tapi bener. Gue jujur belum terlalu kenal lo. Semuanya kan lo gak ada yang kenal Mer. Ada yang kenal-kenalnya. Temen-temen kenal lah. Cuma kan kalau yang. Lo mau udahan kan? Lo mau resign kan? Makanya gue tau tanya-tanya kapan? Masih gak sih? Tayangnya besok siaranya masih? Berarti on the way resign. Oh masih nih masih di hard rock? Enggak gue tanggal 20 mau cabut. Lo udah ngomong gak? Apa lo mau tanggal 20? Saya mau cabut. 20 apa 20 April? Udah kisih-kisih ke temen-temen di sini. 20 April. Lo gak dihalangin sama Iwet loh? Apa enggak. Iwet? Saya mau resign. Kata Iwet gak apa-apa? Gak apa-apa. Oh iya. Berarti dia gak dibutuhin. Berarti gak segitu pentingnya. Salah-salah tamu. Gue dihalang-halangin sama Bang Rafiq. Temennya. Oh iya. Oh bosnya radio. Oh bosnya radio. Bener-bener. Gak berarti Iwet yang ini. Iwet kan di holding ya. Ada wibawanya. Ada wibawanya. Udah biar Rafiq aja. Oh iya. Berarti bisa kita undang Iwet kali ya. Tapi lo juga selain radio. Iya. Punya YouTube channel. Ada. Yang lagi happening. Lo paling happening dimana sih? Social media, radio, YouTube. Twitter, Twitter. Di Instagram atau Twitter. Modeling paling ya modeling. Oh modeling. Model apa ya? Yang top collection cukur rambut tuh. Gue nomor 12. Pojok atas bawah paling kanan. Tapi jangan salah. Kalau misalkan lo modeling di top-top cukur rambut itu. Lo kebayang gak sih barbershop ada di Indonesia tuh berapa banyak? Ada berapa banyak? Bener gak? Bener. Tapi seratusan ribuan loh. Lo kebayang cukuran Asgard tuh Asgard. Ya tau gue. Tau. Itu ada berapa ribu di Indonesia. Nah makanya jangan. Eh don't play-play ya. Terus lo jadi ininya kan modelnya kayak gue pengen potongan Govan. Ya gue yang mulet yang cukuran Intel yang belakang gue tuh. Pake jangkat gelet gombrong mau bawa hardtop. Bawa hardtop ya, spesifik ya. Iya. Ini lo suka tato ya? Tato lo dimana-mana? Ini kan keliatan dikit nih. Banyak sih. Itu siapa channel? Mama. Oh Mama. Foto kecilnya dia nyokap. Cantik ya. Spesifik ya 26 ya. 26. Soalnya gue curi foto dia waktu dia lagi pergi haji. Oh gitu. Itu kenapa tuh? Refuse, resist. React, respect. RR4R. Proses menelaah sesuatu. Jadi refuse dulu. Tolak dulu. Reviews, resist tuh kayak kita gak percayaan aja sama info yang kita terima dulu. Oh jadi trust issue ya. Iya. Oh kebalikannya sama gue ya. Too much trust. Iya. Gampang kena hoax ya. Wah kalo ketemu lo gampang, abis gue. Lo pikir kenapa dia ke-hack Instagram? Siapa? Gue. Ketipu. Iya mau orang Turki. Iya mau orang Turki. Ketipu. Berapa kita 200 dolar deh? Bener gak? Gue gak tau. Gue suruh gak klik doang di klik. Terus udah gitu ya. Udah gitu dia live pake IG dia. IG gue live gitu. Hahaha. Turki is the best. Apa sih? Terus gue nanya gue pikir. Aduh kasian banget tuh Naya. Terus dia cerita ke gue. Oh iya ada yang message gue suruh klik lagi. Yaelah ngapain lo klik ya udah salah sendiri. Eh sorry ya gak. Pasti ada yang DM lo gak? Cuma gue. Enggak. Katanya lo kena copyright gitu. Iya. Whatsapp. Whatsapp lu gila. Nah sekarang gini kalo di DM gue masih you know. Sekarang Whatsapp bilang kena copyright bener. Gue bilang wah copyright. Lu klik. Dan berhubungan berapa menit sebelumnya gue abis ngepost BTS. Hmm. Ini materi BTS. Gue kena rights apa ya gitu. Akhirnya lo klik tuh. Tiba-tiba gue mau buka Instagram lagi. Ilang. Endorsan gue. Pada akhirnya balikin lagi gimana? Lu balik. Enggak dong. Kan minta Instagram bener nih. Minta Instagram. Oh email aja. Iya. Eh coba trust issue lo kenapa nih diawali dengan apa? Kenapa harus review dulu? Gue pengen tau. Gue tuh dari dulu tuh di dididik sama lingkungan tuh emang gak. Ada sesuatu yang kita dapet tuh kita harus menolak dulu. Karena emang kata nyokap gue tuh orang tuh harus menolak sesuatu biar gak gampang diboongin. Oh gitu. Iya kata nyokap gue. Oh. Jadi kalo dapet sesuatu informasi sesuatu tuh jangan. Spesifik informasi ya. Iya. Jadi waktu diajak kesini kita ditolak dulu. Ditolak dulu. Oh. Ditolak dulu ditahan. Tapi 2 menit kemudian gue bilang iya. Oh. Tapi yang penting gue udah ditolak dulu. Iya iya iya. Oh sorry. Bentar ya gitu. Kayaknya gak bisa. Gak punya pendirian sih. Abil ya. Iya iya iya. Bang bintangnya apa sih? Taurus gue. Eh lu percaya tuh dia gak? Percaya. Gue Taurus lah lu tangan berapa? Coba. 26 April. Hahaha. Coba. Serius. Sama. Sama. Serius. 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 Eh ntar mah gue mau dateng lah. Sobat 3 disini. Oh ayah kecil. Ayah kecil. Ayah kecil. Ayah kecil. Ayah kecil. 26 April 83 siobab. Coba. Jam lahir dia lahir. Jam lahir. Gue harus rasa gue. Ya iya sama. Oh iya iya. Oh iya iya. Oh iya iya. Oh iya iya. Jam. Jam. Yang gue tanya jam. Pagi gak? Pagi gak? Pagi gak? Umurnya exactly the same. Abis subuh lah abis subuh gue gak salah. Gue kayak pagi-pagi lah. Ya. Jam 11 pagi sampai. Cieee. Cieee. Sama nih. Cieee. Sama nih lahirnya. 26 April apa gak? Gue biasa Taurus ya. 25. 28. Atau Mei gak 26 April. 26 April ya? Ya udah. Mendingan lu ikut kita nanti. Baharinin semuanya. Iya baharinin semuanya. Lu lu kapan? Lu 83 juga ya? Gue 26. Tapi Agustus. Agustus. 83. Wah 26 semua. Iya. Harusnya disitu ada tulisan 26. Ah bener juga. Tambahin besok. 26. Taruh di tengah-tengah. Gitu. Gak sih buat kita doang. Berarti lu ngomong dia kayak lu ngomong sama gue dong. Eh lu ngomong tambahin meja satu disini. Kita bisa ngobrol tiap hari gitu. Jadi lu gak usah tambah personality. Iya. Lu ngomong sama gue. Keras kepal. Berarti gue gak usah nanya lu apa-apa lah udah lah. Keras kepal lain. Tapi gue gak percaya zodiac gue. Oh gitu apa yang lu percaya? Lu percaya apa sih? Gak. Karena menurut gue tuh zodiac. Kayak ga ini kayaknya gak relate gitu ya. Masa? Masa. Tapi lu keras kepala kan? Iya pasti. Ya itu taurus. Iya. Semuanya keras kepala ya? Iya. Lu juga keras kepala tapi lu gak taurus. Bintang lu apa? Virgo. Keras kepala? Iya. Kayaknya taurus tuh ya. Setau gue nih menurut penerawangan yang gue baca ramalan tadi ya. Taurus tuh gak gampang ini gak gampang dipercaya. Gak gampang percaya. Gak gampang percaya orang. Iya. Bener. Kalau Virgo tuh gue tau. Virgo tuh paling gak suka dipukul palai dari belakang. Bener gak sih? Yang gue baca di majalah. Paling gak suka dikritikin kali. Semua orang. Semua orang juga gak suka ditempelan dari belakang. Oh Virgo. Coba deh. Gue belum pernah sih. Oh gitu. Ya bener Virgo doang. Taurus gak apa-apa. Oh gitu. Masa sih. Kenapa gue? Kenapa? Taurus tuh paling senang abis harapan nih yang gue baca. Ya ya. Abis harapan itu dikasih duit 5 miliar ya. Yang gue baca. Yang gue baca. Itu sebuah bintang. Bener. Itu gue baca tiap hari di Ramalan. Kalo Virgo tuh 5,5 miliar. Nah. Lebih banyak sih. Iya. Lebih matre. Lebih matre. Tau-tau nih gue. Untuk para Lunalicious dan Marian Mania. Lunalicious lucu sih. Kenapa gue nyari. Eh lu bikin sapaan dong buat fans apa. Oke belum tau. Coba lu kasih ide dong. Lunalicious, Marian Mania. Enggak. Enggak. Buat TS Mini nya buat Travel Secret. TS aja buat TS apa? Apa? Kira-kira lu kalo misalkan lu kerja disini dan lu bisa berkesempatan. Untuk bikin TS? Iya. Enggak. Terus apa? Sapaan buat penonton. Jadi kemarin kita buntu. Kita temen-temen TS mau lu ngomongnya. Oh. Apa ya kira-kira ya? Lah kan lu lucu. TS Squad. Wih. Girl Squad. TS. TS Squad. TS Crew. TS Army. Wih. BTS. BTS. TS 12. Oh ya. Mamam, mamam. Mamam, mamam. Itu TS 12. Jadi krunya semua rambutnya Harajuku pake jaket sintetis, kulit sintetis rolling. Terus yang ngerolling. Kita dari tadi ngerasain dia bangkal loh. Charli. 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 Iya. Oke oke. Gue udah tau ya dong. Eh undang dong, undang Charli dong kesini. Gue tuh sekarang ngerasa lebih mengenal lu ya. Hanya dengan kita ketemu 10 menit ini ya. Tadi apa? Penya radio. Iya kan? Suka tato. Zodiac. Gapercayaan. Lu juga dong. Tos. Gapercayaan juga dong? Oke. Gue cuman liat lu doang. Jadi lu berdua temen lama nih? Tatapan lu tapi kayak gue tuh sama beda antara berkata sesuatu sama kau. Iya. Kalian kenal berapa lama sih? 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun? Berarti dari umur 17? Iya. Engga lah. Engga dong. Gue masih muda sih. Lu kenal gimana awal kan? Gue gak tau lu umur 2 tahun. Sama. Gue gak tau lu. Eh. Nah lu gak tau gimana sih? Lu 83 gue juga 83. Lu pake nanya gue gak tau gue umur berapa. Hampir 20 tahun. Engga lu kenalnya dimana? Di Melbourne. Di Melbourne. Gue kira di Bumble. Kagak. Kok Bumble sih? Kamu sama aku cocok nih? Kita temenan aja yuk. Engga gitu ya? Engga gitu. Udah kenal kan? Kata lu nya playboy. Siapa? Gue? Kaga. Jadi pengennya lu tuh dikenal sebagai apa sebenernya? Kagak tau. Gue gak mau dikenal sebagai apa. Label lu tuh apa gitu? Brandingan-brandingan lu. Brandingan apa? Kaga mikirin brandingan gue. Masa sih? Dari awal gue. Jadi diri sendirian ya? Iya. Jujur aja udah. Eh misalnya lu tanya apa gue coba kajau. Kan lu kalo jadi pembicara dimana ada posternya tuh. Kovar Hilman bawahnya apa? Nah kalo disuruh milih. Jadi kan orang-orang tuh pasti. Profesinya apa gitu? Engga gak. Apalagi generasi sekarang ini ya. Influencer. Pengennya tuh pengennya. Pengennya tuh kayak ada predikat dalam dirinya gitu. Ada banyak orang tuh yang trying too hard untuk mendapatkan predikat itu. Betul, betul. Kayak gue pengennya dikenal sebagai ini nih. Makanya dia tuh kayak trying too hard di sosmed ya kan? Iya, iya. Nah menurut gue sih. Siapa sih yang kayak gitu? Banyak. Contoh dong. Siapa ya? Satu. Satu orang ya? Iya. Satu orang ya? Pandison. Oh. Gue baru deg-degan dia mau nyebut nama saya. Oh ya udah boleh. Pandison. Oke baiklah. Ianya passionate. Iya, iya, iya. Di bidangnya. Iya bener-bener. Jadi gak salah juga dong. Gak salah. Gak salah. Cuma trying too hard. Iya. Mungkin trying too hard itu adalah ciri khasnya dia. Nah makanya itu gak salah. Baru-baru itu gak salah. Iya. Nah tapi kalo gue tuh. Gue gak mau yang kayak gitu tuh. Predicate tuh kayak apa aneh. Jadi kalo kita ngundang lo kita. Iya bawahnya apa kok? Kita go far hilman bawahnya apa? Tadinya gue tuh pengennya jadi. Ditulis itu punya radio. Tapi. Tapi sekarang kan udah resign. Nah. Jadi gue gak tau mau disebut apa ya. Apa? Apa ya kira-kira ya. Lo main film juga enggak ya? Enggak. Penghibur. Youtuber. Kan entertainer kan? Kan entertainer kan? Menghibur, menghibur. Dibilang youtuber tuh jijik tuh. Tweet apa? Tweet star? Enggak dong. Call, call, call. Influencer. Call, call. Key opinion leader. Oh pede gila. Gue tuh ya. Paling sebel sama orang tuh yang. Me self proclaim diri influencer tuh. Maksudnya lu pede banget. Emang. Emang influencer apa? Diri lu gitu. Maksudnya biarkan orang yang ngomong. Jangan dirinya sendiri. Oh gitu. Jadi sekarang kalo kita mau ngundang lo. Lo. Kira-kira lo deh. Kira-kira apa? Gue. Gophar Hilman. Taurus. Iya. Itu mana? Thorien, Thorien. Udah itu aja. Bintang. 26 April. 2683. Aduh. Gophar Hilman. Tak gampang percaya. Iya. Kalo Gophar Hilman playboy bawahnya. Enggak. Tapi kalo lu bilang enggak-enggak playboy. Kenapa orang-orang bisa bilang lu playboy? Karena mungkin kalo misal ditanya apapun soal perempuan. Ya gue sih ngomong-ngomong aja gitu. No. Aizen lo tau jawabannya ekspert gitu. Iya. Udah coba kita tanya. Maksudnya kayak soal apa namanya. Gue sama cewek-cewek gitu. Gue jujur-jujur aja. Jadi orang mengapa. Wah ini PK nih. Waduh gak PK. Oh tapi apa? PK. Penjahat kelamin saya. Maaf ya gini aja. Lu udah lama tinggal di luar negeri masih? Iya. Berapa lama? Lama lah. Di mana Burkina Faso? Iya Burkina Faso. Makanya gak ngerti bahasa Inggris. Di Burkina Faso berapa lama? 20 tahunan gitu. 20 tahunan. Lama-lama. Ini baru 3 tahun di Indonesia. Baru 3 tahun di Indonesia. Di sana sekolah? Kuliah? Sekolah, kuliah, kerja, berkeluarga. Oke. Tentang mana? Di Indonesia apa? Di Indonesia lah. Aku cinta Indonesia. Iya lah. Kayaknya di sini. Kayaknya di sini. Ini endorsement di sini. Gimana? Di Melbourne. Terus di LA. Di Amerika. Wah gak seru tuh. Kenapa? Indonesia paling seru menurut gue sih. Indonesia paling seru. Iya iya enak buat sekolah. Buat berkeluarga enak. Lu kalo ke warung mau ke Indomaret, pake boxer bisa. Kalo bisa pake lengkap. Iya dinginan. Karena nge-dinginan banget. Karena gak boleh. Tapi emang lu ke Indomaret pake boxer? Iya. Ada-ada gue pake setelanak. Oh. Pake enok. Kesarung. Biar kayak Scotland. Okay. Bawa backpack backpack. Biasanya gitu sih gue gak tau. Enak dong ya. Coba gue pengen tau nih. Lu suka dibilang PK itu tadi penyakit. Katanya. Cuma gak. Jadi gini. Misalnya kalo lu single kan ya bebas mau kemana-mana gitu. Sekarang udah pacaran. Sekarang udah pacar? Ada. Udah berapa lama pacaran? Gue bilangnya gak pernah memproklamirkan kita pacaran sih. Oh gak pernah ada tanggal gitu. Iya. Udah berapa lama? Eksklusif? Eksklusif. Satu-satu sama satu aja udah. Udah berapa lama? Baru dua bulan. Oh ya udah baru banget. Rencana berapa lama? Apa? Rencana berapa lama? Tiga bulan lah ya. Bulan depan dong. Mungkin dia masih ngerasa loh si PDKT juga kali. Belom pacaran. Udah. Dia juga gak ngerti PDKT itu apa sih sebenernya. PDKT. Gua aja tau PDKT yang baru disini. Iya. Tapi lu kalo PDKT lu langsung hampet aja. Gimana caranya? Deketinnya gimana tuh? Kalo PDKT? Nah gue ya tipe-tipe yang gak ngegas kalo PDKT. Oh lama gitu dong. Jadi kapan lu ini? Lu tau bahwa lu. Dia mau apa engga gitu. Kalo gue lebih melihat ke ketertarikan dia sih. Oke. Gitu. Atau gestur-gestur yang dia kasih ke gue gitu kan. Seperti apa? Kalo tuh memang misalnya mau jadi temen doang. Sangat tidak apa-apa. Whatsapp dibalas apa engga gitu. Dia ajak pergi mau engga gitu. Dan kebanyakan gue tuh klopnya sama cewe agresif. Oh lu suka? Gak tau klopnya tuh biasanya kayak gitu tuh. Biasanya. Yang sekarang agresif? Agresif dia. Agresif dalam arti deketin juga? Engga jadi dia tuh. Kamu dimana? Jujur-jujuran aja. Dari awal tuh udah di kasih tau konsepnya dia pengen ngapain gitu kan. Oke oke. Ekspresif betty juga ya. Ekspresif juga. Dia bintangnya apa? Dia apa ya bintangnya? Lupa gue. Nalo ya bener baru 2 bulan sih. Juni apa Juni? Bisa gemini. 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 Oh itu agresif. Agresif. Suka dong lo. Lumayan. Harusnya sih ya. Harusnya sih suka ya. Harusnya sih suka ya. Tapi gue dateng pintu dobrak. Itu agresif. Mana kok para bangsa tuh. Agresif itu. Langsung gak kata-kata. Masa nenang gini. Dan buat temen. Dan temen yang dateng buat. Kayak ini tuh gue lebih seneng agresif. Oh gitu. Seneng ya ada tantangan ya. Lo kalo pertama kali nih. Misalnya nih cewe lo yang sekarang ya. Pertama kali. Udah kenalnya udah lama? Apa baru? Sebelum pacaran. Kenalnya udah dari Agustus tahun lalu. Oh baru dong. Baru lah Agustus. Terus September, November, Desember. Tiga bulan ya. Oh baru di pacaran. Ah dari awal udah tau. Doyan, demen. Biasa aja cuma deket-deket tuh. Oh. Lama-lama kayak ada. Udah fling-fling tertentu gitu kan. Itu kenalannya dimana? Kenalannya dimana gue ya. Di Tinder? Enggak, di sosmed. Instagram. Oh Instagram. Oh beneran? Iya di Instagram. Oh gitu. Lo suka DM-DM cewek ya? Enggak. Dia DM gue. Oh mau peninggi badannya gak kak? Gue bilang boleh. Akhirnya bagus sih. Oh. Enggak, ketemu di Instagram doang. Oh gitu. Dia nawarin itu obat peninggi badan. Lo suka. Explore, explore, explore. Lo suka browsing-browsing gitu ya? Ceh-ceh cantik. Lo lucu banget sih. Tantanya gak pernah loh. Tantanya tante-tante gitu ya. Explore gue tuh cewek sama pelek. Pelek sama mobil tiga isinya. Oh gitu. Cewek-cewek yang. Ada cewek tipe tertentu gak? Misalnya yang kebuka-buka bajunya. Gak juga. Suka gini. Eh tante gitu. Tante gak juga. Eh kalo umur ya, umur sih gak masalah. Bentar yang ini umurnya berapa? 96 lahir. Mudah. Astaga 13 tahun lebih muda. Iya. Wow. Waduh 25. Lo ngongin. Sebelumnya tahun 2000. Waduh ditipu. Gimana? 2000. 2000 tuh baru 20 tahun dong. Iya lah ini 2000. Gua dilulus SMA. Gua 17 tahun 2000. 2000. Kita masih kelas tiga. 2001 kita lulus. Iya. Gua lulus 99. Cik kita udah 283 kru nih men. Udah berasa akrab ngomong udah kita. Oh kita ya. Tapi emang seumuran. Anyway. Sorry ini jauh banget. Emang selera lo yang muda-muda banget. Beronong-beronong. Enggak dia sedapeti gitu. Oh. Udah deh. Cobain aja dulu. Beronong. Oke kok. Emang ilut. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau selalu lately-lately ya gitu. Lately-lately. Lately-lately. Lu tuh yang berondong magnet gitu ya. Iya. Gak tau gak ngerti gitu kayak. Kenapa sih? Gak tau. Oh. Biasanya emang berondong. Yang seumuran pernah gak? Selalu seumuran biasanya. Biasanya seumuran iya kan. Beda setahun atau lebih tua 2 tahun gitu. Gua tuh gak pernah punya pacar yang 10 tahun lebih tua dari gua. Atau lebih muda. Karena lu gak mau. Lu udah ngeblok aja gitu. Karena gak dapet aja gak ada yang mau sama dia. Iya pasti gak mau. Yang lebih tua udah kawin semua. Ya kan siapa tau ada yang udah cerai gitu. Gua juga bilang sama dia lu harusnya sama yang udah cerai. Yang udah cerai pasti carinya yang 96 begini. 2000 gitu. Cocoknya lu. Menurut juga lu. Menurut juga lu. Lu aja nyarinya yang 96. 2000. Dapetnya gua emang gak nyari. Dapet aja. Iya. Oke ini kalo lu punya pilihan. Iya. Ada gue. Apa siapa lagi? Siapa yang nomor berapa? Terus siapa yang nomor berapa? Zara. Zara siapa? Adisti. Bo itu 19 tahun. Iya. 19 tahun. Itu 2000 berapa ya dia? Di Kila ya di Kila. Iya. Iya. Terus. Terus satu lagi. Siapa lagi ya? 20-an lah. Po Alfa. Po Alfa. Po Alfa. Kiki. Kiki siapa? Kiki Saputri. Oh adul. Iya. Coba kasih yang 40-an juga. Kasih yang 40-an. 50-50. Sofiella Cuba. Sofiella Cuba. Sofiella Cuba. Kiki Saputri. Sama Po Alfa. Iya Zara. Oh Zara. Zara. Sama Alfa sama Zara. Itu kan berbeda. Lima dong. Jari ada berapa? Lima. Kira-kira siapa? Iya. Yang paling. Oke gitu. Jangan dari fisik ya. Iya. Ya masa gak dari fisik? Coba katanya dari apa lagi? Masa mulai dari kepribadian. Ini si akrab tuh gue. Kayaknya satu namanya dari fisik ya dia pasti. Iya. Ya iyalah. Baru kita lihat kepribadian ya. Kan dia belum tentu kenal yang lain. Lu lagi liat ada orang-orang. Apa ini? Emang lu bakal gitu? Lu pasti fisik dulu. Iya. Iya. Gigi sama kaki. Gigi sama kaki. Gigi sama kaki. Sepatunya. Gigi sama sepatu. Gigi sama sepatu. Sepatunya. Kalo dipake crocs lu gimana? Crocs yang terlalu. Udah pasti gak mau. pequena gak lies. Ini gak harus coba. Kalo secaunya gak bisa maludu. Nggak masalah. Kalo jalan kecet, kekit, kecit. Udah pasti gak mau. Gue keluar apa sedikit itu. Ya. Kalo selah-selah kaki dia. Ceprat, ceprat, ceprat gitu. Iya. Kalo misalnya dibuka ada bolong-bolong nih. Gara-gara taruh matahari. Iya. Itu udah seleranya beneran. Itu udah pasti gue gak terima. Dia gak harus fisik loh, dia gak harus cakep loh. Oh gitu. Yang penting sepatu. Yang penting gigi, mulut kebersihan gigi. Dia rapi, giginya rapi. Gue suka kalo cowok tuh giginya rapi, bersih gitu. Karena gue rajin ke dokter gigi. Jadi gue tau, misalkan ada orang pasti gak pernah ke dokter gigi. Tau ya dari gue? Keliatan dong. Keliatan. Kan emang lu ayo bangangak. Lu buka-buka gitu. Lu ngomong gini aja gue bisa liat, gue bisa tau. Kan karang-karang di dalam tau. Kata siapa? Ada lo yang di luar lu. Ada di luar lu? Ada. Yang bener lo. Apa yang ke sini? Di sini karang. Kagak. Bisa saya gigi sini. Oh jadi kalo misalnya lu ketemu cowok, lu harus buat diketawa ngakak lu deh. Karena kalo gue entah kenapa ya, kalo misalkan lagi ngobrol sama cowok pasti yang gue liat mulutnya. Oh gitu? Iya giginya. Gak tau mataku. Amandal gak ke amandal ya? Eh tapi kan emang itunya kalo lu liat setiap kali ya, gue ngerti sih juga kenapa. Gak giginya? Lidahnya gak? Lebih ke gigi? Oh gitu? Gimana nih? Lu gak sekalian limpahnya sih? Limpah sama pankreas. Pankreasnya bagus nih orang. Tukar kelambungnya masih oke nih orang. Gak gitu? Gak gitu ya? Oh enggak. Gigi. Oh iya. Gigi. Kayak lu boleh lah gigi, lu rapi lah. Iya tapi gue banyakkan ngerokok. Jadi ini agak gelap? Iya gelap. Gelap. Lu harus sering-sing ke dokter gigi lah. Iya men, gue terakhir dokter gigi tuh kapan ya? Atau lu suntik serum tuh? Suntik yang merah gitu. Enggak atau enggak lu ini aja di apa namanya? Nah lu kan suka orang lain dari gigi tuh. Kalo misalnya orang vinder gitu, yang sampe kayak keramik ubin lu suka gak? Yang kinclong banget putih rapi ya? Yang kayak kayak ciklet. Nah kalo itu kan gak suka. Itu keliatan jadi palsu banget ya? Lu gak suka. Lu gak suka yang giginya kelinci depan gitu ya? Bukan kalo gigi kelinci bisa lucu. Tapi kalo dibikin. Dibikin putih banget. Dan kayak ciklet gitu gue gak suka. Terlalu bohong ya? Itu buat gue tuh udah kayak. Bukan palsu kayak. Iya palsu tapi kayak. Dut lu ngapain sih? Estetikanya gak dapet. Kalo cowok gitu gak suka? Enggak lah. Kayak di kurbucer gitu gak suka. Gampangin nama ya? Eh lu kan ini rokok nih. Suka ngerokok. Ya kurang sih. Tadinya emang. Selera. Selera ada yang suka kan gak apa-apa. Iya biarin aja. Lu ngerokok gimana? Tapi sering banget gitu. Sering cuy gue cuy gue tuh. Lu gak medical check up atau apa gitu gak apa-apa. Sering gue. Gue sering medical check up. Di apa sih ditato alis kan suka ada tuh. Gak apa-apa aman. Aman ini paru-paru. Aman jantung paru-paru semua aman. Ginjal lu aman. Ginjal aman. Lever aman. Jantung hati. Tapi sering patah gitu sih. Masa gini. Kok retak nih? Kok kosong banget sih? Kontrakin bos. Kosong. Ini kan namanya dia pergi jauh. Emang gofar. Betul. Oh iya dia tanya magmanya apa. Oh emang ada magna selain. Ada gue aku traveling kayak TS gitu. Masa pengen diajak traveling ya? Iya. Oh gitu. Lo kalau diajak traveling mau gak sih? Mau banget. Amat kita atau lo sendiri? Bebas gue anaknya traveling banget. Terakhir gue ke Prapanca tuh kemarin. Itu deket. Deket banget. Loh cuma traveling harus jauh? Harus. Karena kan lo jauh. Kalau di finishing traveling tuh apa? Enggak harus jauh. Iya sih. Cuma harus ke tempat yang. Sekarang kita ke pasarannya juga traveling ya. Nasi Uduk Poindun. Belum pernah gak loh. Belum. Apa tuh? Di Prapanca ada. Belum pernah kan. Itu nama traveling. Bawain dong. Bawain dong. Next time. Iya. Serius? Iya. Apa? Eh lagi puasa ya. Coba dong. Wartak belek. Nanti buka puasa. Wartak belek lu belum? Belum. Jadi lu namanya sama Meryn kita tantang ke wartak belek. Di daerah Manggarai. Boleh. Itu enak banget cuy. Boleh. Lu suka yang fine dining gitu kan? Enggak. Dia mah konsepnya fine dining. Gue gak suka fine dining. Capek makan fine diningnya. Tapi lu harus coba. Dia lebih oke gitu. Lebih casual lah lebih casual. Namanya wartak belek. Belek. Jadi pada saat dia menyajikan belek-beleknya. Ada beleknya keluar. Belek pastry and bake and pastry gitu. Belek pastry. Bagus pokoknya. Alias dia ada wartak. Bisa culinary show lah. Yuk. Dia mau ke wartak belek. Bener. Gue beneran mau. Lu suka. Kita kan makanan rumah soalnya. Gue senang. Gini deh Satya. Satu hari kita sama. Wartak belek. Kita pokoknya gini. Kita diajakin sama Goffar. Wartak belek. Kulineri ke tempat favorit-favorit. Iya boleh. Satu episode ya. Bener. Wartak belek harus coba. Travel secrets with Goffar to Goffar. A day with Goffar. Cipik gak cipikin. Kita tentuin dua tempat ya. Dua tempat dulu deh. Gue ajak lu ke wartak belek sama Nasi Jagal. Boleh. Tapi kadang-kadangnya kita bintang tamu nanya gini kita. Lu tau gak? Kalau bintang tamu disini kan kita bilang. Lu tuh pengen traveling kemana? Misalkan Fadil bilang belum pernah ke New York. Yaudah kita bawa. Kok lu wartak doang? Gue tuh anaknya tuh gampang bahagia. Mau enak dong? Murah ya? Karena menurut gue tuh. Orang-orang tuh lupa akan bahagia aja sih. Oh gitu. Iya padahal ada hal-hal kecil sekitar kita yang bikin kita bahagia. Gitu se-simple kayak. Waktu itu misalnya kayak pagi-pagi gue siaran nih jam 5. Dari rumah ke kantor gitu gak ketemu lampu merah gitu kan. Itu kan bahagia banget. Iya. Iya. Orang-orang tuh lupakan hal-hal kecil di sekitar kita. Iya. Simple things in life. Iya. Gila lo tau harus banget 26 April 83 banget ya. Ya ampun. Showbabi banget tuh. Showbabi banget. Iya cocok banget. Cara pemikirannya tuh sama. Yaudah. Lo mau disini gue yang disitu. Tapi benernya wartak belek ya. Bener. Bener bener bener. Coba serius. Serius. Atur satu episode. Gue tuh paling suka makanan Indonesia. Tapi maksudnya setelah puasa ya. Iya. Gue lagi puasa. Wonsapnya emang bagus sih lebih ke apa village. Village gitu ya. Humble humble. 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 Dan ini maksudnya saking humble nya gitu. Kita bisa berbau dengan animals. Betul betul. Wildlife ya wildlife. Wildlife life. Karena letaknya tuh samping goat gede. Jadi kalau siap gue apa. Ada ikan-ikan bernak. Ya kan. Ikan gapi. Bener. Ikan gapi. Bener minum gak sih? Enggak gue puasa. Gue lo kenapa sih gue mau puasa. Gitu ya. Orang ibadah diketawain ya Allah. Apa-apa. Alhamdulillah. Penyiarannya. Bagus. Makanya. Wartek belek sama nasi jagal. Oke kita pergi nanti. Iya. Mau gue beneran? Beneran ya. Beneran ya. Nasi jagal. Tapi lu gue jamin nasi jagal sama Wartek belek ketagihan loh. Sepiring berdua ya. Oh iya dong. Berdua. Makanya kayak pengantan gak silang-silangan. Mau boleh ya. Mau dong. Jadi setelah resign dari radio. Hard Rock ya. Mau ke radio mana? Enggak gue gak mau. Gue pengen break siaran dulu. Mau break? Emang udah berapa lama siaran total? 9 tahun. Lama. Kalau punya anak udah SD itu. Iya. Udah SD semua. Tapi dari siaran itu. Lu tambah terkenal dong. Gue mengakui kalau misalnya. Radio. Radio gue tuh si Aturk FM tuh yang. Apa namanya. Medium yang menambah periuk gue sih. Iya. Orang recognize lo gak di jalan. Kalau yang cuma denger radio. Eh Govar. Kalau zaman sekarang mungkin iya ya. Kalau dulu. Iya. Sosial media. Kalau dulu. Kalau dulu emang. Sedikit kan orang dulu kayak gak. Jaremen Instagram gitu. Kayak denger kayak. Kamu kayak. Lu suaranya. Dulu gue tuh penasaran loh. Penyer-penyer radio mukanya kayak apa yang lucu. Iya kalau di dulu kan susah. Dulu lu masih bisa ngumpet dari. Iya. Waktu kecil kan kita dengerin radio. Terus kalau denger lagi. Radio dia lagi siaran. Pasti bayangan kita tuh cowoknya ganteng. Iya. Tapi ternyata. Suaranya berat gitu. Ternyata. Pas ketemu. Oh baik orang ini. Oh mukanya baik. Oh mukanya baik. Titik. Tapi itu suara-suara general. Suaranya bagus. Ganteng gak? Gak baik aja. Baik. Atau eksotis. Atau eksotis. Gak dia eksotis kok. Dia sanggap gak? Eksotis aja. Aduh. Gitu biasanya, gitu biasanya. Ini jam nanggung ya. Iya jam nanggung. Gue jam dimana gue berjuang keras. Untuk tetap ngomong. Dan haus. Tapi lu siaran sekarang sendiri atau berdua? Berdua gue sama Surya. Surya and Somnya. Itu udah berapa kali ini ganti-ganti partner siaran? Pertama sama Andira Pramanta. Kedua sama Ari Kirana. Terus sama Ryo Wicaksono. Eh Ryo Wicaksono dulu Ari Kirana. Baru sama si Surya. Surya lu tinggal dong dia? Apa? Surya lu tinggal dong? Enggak dia cabut juga. Jadi berdua lu cabut? Terus siapa yang ini? Kenapa? Lu ini? Pagi itu diganti siapa ya lu? Si Adalah penyambut. Kenapa dia cabut? Ini ya kebanyakan main golf ya? Iya makanya. Lu kok gak main golf sih? Aduh gue olahraga gak ada yang jago. Serius? Beneran. Lu gak suka olahraga? Enggak tau gue. Gue main PS doang olahraga gue Viva 2021. Gak du, mabuyuk. Enggak. Gue gak bisa. Pasti gue kalah. Enggak gampang. Enggak tau gue pake Napoli deh. Santai. Napoli? Perugia, Perugia. Lu pake MU. Gue pake Perugia. Jadi gitu. Lu kenapa? Karena? Oh. Si Ian ya? Viva yuk. Kita main Viva yuk. Abis dari warteg beler kita main Viva. Coba-coba. Kita nanti kita Viva disini. Abis warteg beler. Kita liat. Beler. 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 Beler kan? Eh lu makan bakat lu lama ganja. Abis makan gini. Bang berapa duit nih bang? Semuanya bang. Entah luna gitu. Warteg beler. Belek, belek. Beler. Semua partersiaran lo. Favorit ya bang? Kalau favorit. Masing-masing sih ada ini aneh. Tapi menurut gue sih. Paling seru. Paling seru. Beda-beda sih cuy. Kalau sama Andira tuh. Andira tuh jago ngumpan banget. Oh, tektokannya. Itu tetetet, tetet, tetet. Ibarat kata dia Dennis Bergkamp gue Tire Henry. Bola. Ini anak bola banget. Anak Viva, anak Viva. Gak itu basket tadi basket? Oh? Enggak bola. Oh iya bola. Bola kalau basket gue tau. Oh iya. Eken Anton. Oh iya iya. Yaudah. Ibarat kata dia tuh Tony Cookock gue tuh. Michael Jordan. Itu basket. Kalau Jordannya ya. Iya iya. Dia pipen lah gue Jordan. Pipen lah iya iya. Iya gue jordan ya. Iya iya. Gue gak ngerti. Iya gue suka. Kalau luna kan. Warangnya macem-macem dia. Akhirnya apa? Karambol ya apa kamu? Iya. Congklak. Oh iya. Banyak hobinya. Klereng. Klereng gue. Kalau atlet karambol tuh yang jago apa enggak tuh dilihat dari kukunya. Kalau kukunya garis, ada garis putih disini. Dia jago banget main karambol. Karena udah ini ya. Iya cetak. Nyintil mulu. Nyintilnya tuh cuma segini. Dia nyintilnya gini kalau yang jago nih tuh. Oh gitu ya. Itu beneran. Jadi atlet itu aja tuh gak? Itu beneran ada ininya. Ada. Ada. Ada masuk pon. Masuk Olympic gitu gak? Tapi emang dia bikin kejuaraan sendiri? Karambol. Karambol. Oh ada turnamennya. Iya. Lu pernah? Namanya pertarungan bol. Pertarungan rambol. 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 Lu bisa main karambol gak sih? Bisa. Lu bisa? Lu bisa main karambol? Bisa. Lu tuh karambol kan? Tau. Ada biji-bijinya. Terus udah gitu ada gitu-gitunya. Ada bedaknya, ada bedaknya. Ada bedaknya. Ada bedaknya gitu. Ya tau, tau. Kalau di luar negeri apa enggak? Di Melbourne. Gak ada orang-orang itu bule-bule main karambol sambil nunggu pagi. Main poker. Oh poker. Blackjack, blackjack. Enggak dong, Texas Hold'em. Oh Texas Hold'em. Bule ya. Oh bule. Oh kita mainnya. Gak ada yang cangkulan disana? Gak ada. Domino, domino. Domino. Kalau bule-bule kalau kalah dikasih belawa sih ini gak? Ah gak dikasih? Bule-bule gitu. Menurut lah. Gak kira bule-bule sama. Amah di jepit, Amah pake jepitan gitu. Cipit-jemur. Enggak gitu, beli-beli gak gitu. Dia tertinggal juga ya. Aduh, gak duit. Aduh, kalah sama kita berarti. Aduh. Jadi gimana nih, lo habis itu mau ngapain? Gue ngurusin kantor aja. Lo punya kantor? Ada kantor. Antor begini juga, Yuto. Kan gue ada restoran juga. Oh, Loles. Loles Burger. Oh, kira gak perlu dikira? Iya. Loles partner sama adik gue. Adik gue juga ikutan Loles. Siapa? Kevin. Loles yang menteng. Oh, menteng. Iya, salah satu penanam saham di situ. Iya, iya. Jadi, yang Loles menteng sama Loles dog bar itu sistemnya gue 60% punya gue, 40% gue pecah tuh sahamnya. Oh, gitu. Salah satu adik lu. Pantes lo tato-tatoan. Lu abang, abang. Lu pakanya kepin? Iya. Kepin. 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 Kena lama sama adik? Udah kenal lama? Kena lama. Jadi dia lahir gue udah kenal. Oh, iya bener. Abang ya, bandenya. Lu udah pernah makan oles sama sih? Udah. Lu belum? Gue kirimin taruna mau berapa lu. Tapi ada vegetarian gak? Ada. Brand base. Ada, ada brand base. Oh, lu vegetarian? Lagi coba. Lagi coba? Iya. Kok kasihan tau sapi-sapi dibunuh-bunuhnya? Oh, iya bener. Oh, maksudnya minta 10, minta banyak. Oh, minta yang banyak. Crewnya juga mau, jangan luna doang. Oh, iya. Gue bikin ini. Gue kirim. Kak, udah 10 menit. Gue kirim, gue kirim. Gak, lu ide bikin restoran apa gitu. Kalau luna sama Mary gue kirim lolos, lu gue kasih edang. Edang apa sih? Burger depan Indomaret. Yang M-nya, McD kebalik. Lu tau kan McD M-nya gini? Ini M-nya jadi E. Oh, iya. Edang, mana Edang? Em-nya. Menger, Burger Indomaret kemudian M-nya Maret. Tahu gak sih gue sih? Hah? Ada plank base ada? Ada. Lu kenapa jadi vegetarian? Enggak, berusaha mengurangi. Gue mengurangi aja. Lu gak suka orang ngebunuh sapi gitu? Gue juga mengurangi. Kalau sapinya bunuh diri? Ya, gak apa-apa. Oh, iya. Itu gue makan. Nah, di lolos sapinya yang bunuh diri semua tuh. Sapi stress. Yang harga kiri. Ayuh, kemana? Enggak. Gak mau, gak mau. Tapi kan, Harga kiri. Dia mau sama keluarganya. Kalau harga kiri boleh. Tapi kalau dia bunuh diri karena gak ada sebab, gue gak mau. Oh, iya. Harga kiri kan demi dignity. Iya, dignity. Jadi kalau pas gue makan gitu, gila. Gue berasa, Harga diurgo dah. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Itu metal, motor, dan tato gitu kan. Anak motor juga. Apa? Emang metal, anak metal banget. Suka, gue paling suka Hetico Sendang kan. Oh, man. Metal banget ya? Metal banget, parah. Gak ada yang lebih metal daripada Hetico Sendang. Gue dulu pernah beli bokep di, apa, di kota ya. Bang, bokep-bokep ada. Depannya itu Hitomi Tanaka, ada artis Jepang gitu. Itu artis bokep. Artis bokep, iya. Terus pas gue setel, Dari situlah Anda yang menemukan metal. Metal, ini kerennya. Itu mengubah jadi diri gue sih. Tapi lo metal, anak motor juga. Iya, iya. Enggak, suka doang, suka. Oh, suka. Maksudnya musik-musik yang gitu deh, musik-musik yang keras gitu. Enggak, tapi lo anak motor? Enak motor, motor apa lo punya? Gue tuh motor, ada enam, tapi gue gak suka motor-motor yang gede-gede gitu. Motor yang aneh-aneh, gue suka. Kayak Honda Ducks yang kecil, terus. Vespa juga? Vespa gak suka gue. Oh enggak? Oh enggak, iya baru gue mau ajak lo Vespaan. Gue suka deng. Suka tiba-tiba. Enggak gue sukanya yang dua tak-dua tak gue. Oh dua tak. Yang kalau di gang, lo ngegas dikatain anak setan sama mama. Anak setan, anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak gitu. Ya gak sampe fogging lo. Oh ya, yang bikin polusi. Yang bikin polusi ya. Gitu. Gitu. Pantesan lo gak diajak motoran sama Tora, siapa lagi? Motor dia motor mahal, motor gue kan motor-motor hakiat. Lo gak punya geng, gak punya geng motor. Vincent, Desta, gitu. Gue kalau touring sendiri gue. Jadi gak bareng-bareng geng itu? Enggak, enggak. Lo pantesan lo gak diajak? Gue touring sendiri gue kayak David Carradine gitu kan. Khoai Ching King. Karadine itu yang muta, kayak filmnya apa nih? Kung Fu, The Legend of. Kung Fu, ya Legend of The Kung Fu. Yang tungku, tungku, css, ada tato, naga ama. Iya, aku semua gak tau David Carradine. Tau gak lo? Kan nonton di rumah gue dah malem-malem. Dimana sih rumah lo? Di Jakarta. Lo jaman dulu BTV ya? Gue sekarang, BTV dulu jaman dulu. Gue harus tau. Dimana rumah lo? Di Jakarta. Nyaman gak? Nyaman. Kalau nyaman gue takut gak balik. Iya. Tangan gak pulang ya? Atau gak lo ke rumah gue aja? Yaudah, sekarang deal. Gak bubur deh, papa. Buka puasa aja gimana? Ngidip apa dua tahun rumah lo? Boleh dua tahun. Kebetulan dua tahun lagi ya boleh lo bantu cicilan gue. Sisa dua tahun. Iya, jadi gitu. Motor gue senang yang kecil-kecil sih sama dua tak. Lagi senang dua tak gue. Oh gitu. Ada gue beli Suzuki A100. Gue beli itu harga 700 ribu. Hah? Iya. Enggak, ini beneran. Beneran, beneran. Vintage-vintage gitu. Tahun 78. 700 ribu. Bekas motornya Telkom. Gue beli, udah rusak. Oh, gak bisa dijalanin. Gak bisa jalanin. Koleksi aja. Terus gue bangun jadi gue ribet lagi. Mesinnya baru tapi. Mesinnya gue semua jadi baruin, terus gue bikin motor balap. Gue udah beneran gitu tuh yang rakyat terakhir. Masuklah ini restorasi. Restorasi. Barang lama jadiin. Dan gue lebih senang proses modifikasinya. Oh, lu apa-apain. Terus gak ada lagi yang punya. Nggak ada lagi yang punya, ada doang yang punya gitu kan. Mobil kalau mobil. Kenapa? Mobil juga senang modifikasinya. Lagi ngetrend nih mobil-mobil. Wah ada, ada, ada. Apa aja yang lu ada? Genio gitu. Nggak gue BMW E36 yang cabrio. Tapi tahun? Tahun 92. Spesifik 92. 92, ini yang cabriole. Yang atasnya kebuka tuh. Tid gitu kan. Satu lagi yang wagon E36 juga. Itu tahun 98. Terus VW Golf MK1 tahun 78. Bisa jalan semuanya? Bisa jalan semua. Terus ada, ada tujuh lah. Oh tujuh. Lagi. Lu kaya juga ya? Kagak cuy, emang demen aja. Nggak, nggak, tapi itu kan lumayan. Lumayan loh. Iya. Lu duit lu banyak ya? Gue lagi nyari cowok yang duitnya banyak sih. Yang bener loh. Kak gue kenalin deh. Nggak mau. Ini secara-cara langsung bilang. Tadi dia nggak jawab loh. Apa? Lima cewek. Lima cewek? Pilih yang mana? Oh iya bener-bener. Luna, Sofiella Cuba, terus. Iki Saputri. Iki Saputri. Mpo Alfa. Zara. 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 Gue dengerin di Maren Kaseto. Satu lagi. Siapa tadi? Mpo Alfa. Mpo Alfa. Wah gue nggak bisa ngimbangin nyablak ya sih men. Satu lagi tadi siapa? Iki Saputri. Iki Saputri kayak adul gue. Saputri kayak adul. Kalau Sofiella Cuba. Dia kan demennya kayak Ariel-Ariel gitu kan ya. Kalau Sofiella Cuba ya. Luna juga dulu. Luna aja deh. Kalau Luna demennya kayak Ariel aja. Gue nggak sangat kalau sama Sofiella Cuba kan kelasnya Ariel gitu. Oh iya. Luna namanya aja deh. Luna nggak pernah sama Ariel. Iya gue lu namanya aja. Iya udah. Thank you. Deal-deal. Deal. Boleh-boleh. Iya. Jadinya ya lu aja lah. Gue yang Patrik karena kenal. Tapi emang gue suka sih cowok-cowok kayak lu gitu. Yang buncit-buncit gitu. Iya. Buncitnya nggak cuma disini. Tapi disini juga. Tembem-tembem. Cami gemes gitu. Terus matanya kacang. Kacang matanya. Terus matunya culture. Culture. Giginya oke lah. Eh gue nanya. Kenapa sih cewek-cewek tuh nggak suka ngeliat cowok yang pakai kuas kaki putih. Gue suka. Oh iya. Kok gue selalu. Kata siapa? Iya lah nanyanya anak umur 21 tahun. Enggak. Enggak katanya nggak suka sama cowok. Nanya ibu-ibu kali. Oh iya juga sih. Yang nanya siapa? Teman-teman gue. Yang umurnya. 18 tahun. Oh tuh kan. Nggak apa-apa pakai kacang sakit putih. Enggak gue suka. Gue suka banget pakai kacang sakit putih. Culture banget. Oke kok. Tapi ada rumusnya. Asalkan bersih ya? Enggak tapi ada rumusnya kalau pakai kacang sakit putih itu. Kalau misalnya soalnya putih. Kalau kacang sakit putih nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau soalnya hitam pakai kacang sakit putih itu kayak Bruce Lee. Oh bener juga. Oh iya. Bener bener bener. Lo jangan pakai putih soalnya hitam jangan. Iya. Kayak Bruce Lee. Bener bener bener. Enak paskip tunggu lo. Bener bener. Kalau itu hitam lo pakenya warna-warni dong. Iya. Parlente. Terus langsung gini. Wah. Tiktokan ya. Tiktokan. Tapi gue pengen nanya loh. Kacamata lo tuh kacamata mahal loh. Lo emang kacamata itu jadi ciri khas lo. Enggak gue demen kacamata yang nyaman dipakai sih. Nyaman ya? Gue gak tau sih katanya kacamata cewek. Cuman gue pas pakai kayaknya bagus-bagus aja. Selin. Oh selin. Oh iya. Kok selin? Kalau pas gue pakai ini ada. Ini kacamata cewek. Ana mau saya lukis? Selin Dian. Ini udah di sofa. Ana mau ada embun-embun di mobil gak? Tapi lo ciri khas lo tuh kacamata. Kacamata. Karena emang lo minus atau gimana? Cilinder. Cilinder 2 sama 3 gue. Oh gitu. Cilinder gue kalau gak bisa ngeliat garis-garis lurus. Oh gitu. Ya kalau nyetir malam. Minus mah cuma setengah gue. Cilinder gue tinggi. Kenapa gak operasi? Gue ngeri gue. Jangan kan di operasi cuy. Lo bukan di operasi kelopak mata. Pernah disini nih. Tumor. Oh serius? Tumor-tumor. Tumor jinak. Jadi bukan karena lo pengen jadi kayak cocok Korea gitu? Bukan. Dia ada lipatan sih dia. Kayak itu dong. Sampai grup boy band Korea. Gengbang-gengbang. Emang ada gengbang? Bengbang. Oh Bengbang. Udah ganti nama. Tumor serius. Jadi diangkat ya? Diangkat. Oh kosion. Tapi udah gak apa-apa? Gak apa-apa. Tapi cuma operasi ringan sih. Tapi gak enak cuy. Gue 3 hari menderitanya orang jahitannya kena kecolok-kecolok biji mata gue gitu. Halo 3 hari aja. Iya 3 hari doang. Tapi udah aman? Aman-aman. Oh makanya pake kacamata? Gak kacamata. Gue tuh. Gue tuh kan motorik mata gue lemah ya. Jadi sering kedip-kedip gitu ke orang cacingan dulu. Ini tuh. Youtube. Youtube kenapa? Youtube udah berapa lama? Punyanya sih udah lama cuy. Gue tuh ya. 2010 bikin Youtube. Terus 2012 bikin Youtube. Terus 2013 akunnya ilang tuh. Bukannya ilang sih. Gue lupa passwordnya. Dulu tuh cuma nge-uploadnya setahun sekali. Setahun sekali. 2013 gue ilang password tuh. Terus? Akhirnya bikin lagi 2013-2014 mulai aktif. Oh lama juga loh. 2015 baru tuh konten-kontennya di apa lumayan sering. Konten-kontennya kan juga sering ngobrol sama orang. Apa nyumbunan-nyumbun juga ya. Agak mirip-mirip kita gitu. Mimpi lo dengan Youtube lo apa mau dibawa kemana? Gak ada cuy. Gak ada? Gue tuh ya bikin Youtube tuh sebenernya hanya untuk nyenengin diri gue sendiri. Makanya kalau misalnya zaman dulu tuh. Sebelum terkenal yang namanya podcast gitu kan. Gue tuh pertama kali bikin kayak gitu kan. Ya demen ngobrol kan. 2016 pertama kali. Ya. Cikal bakal ngobam tuh. Pertama tuh sama si Kevin Jeremy sama Mody Ayunda. 2016. Waktu gue masih diatur ke FM tuh. Nah lama-lama. Oh ini gak oke nih. Pembicaraannya. Kayak di radio gue rekam. Lama-lama. Kok gak intimate ya. Gue samperin aja deh. Ke rumah musisinya pertama kali itu di Pabarus. Baru si. Apa namanya efek rumah kaca kolil. Waktu kita lagi di Texas. Amerika. Amerika. Itu. Gue lagi. Oh ada kolil nih kita ketemu kita ngobrol. Terus Danila. Abis itu tuh kayak. Oh enak ya kalau ngobrol-ngobrol panjang gini gitu kan. Akhirnya udah tuh ngobrol panjang sampai sekarang. Zaman dulu tuh. Gue tuh lumayan di. Cerca sama orang ya kayak. Lu ngapain sih bikin Youtube sejam lebih orang gak pada denger tau. Iya ya ya. Tapi ya sekarang kan lu merah aja kan. Youtube lebih dari sejam. Terus erah aja. Karena gue tuh intinya adalah nyenengin diri sendiri. Iya ya ya. Gue selalu bilang sama temen-temen disini buat Lunalicious dan Marian Manian ya. Kalau misalnya lu bikin Youtube atau Instagram atau konten apapun ya. Yang terpenting adalah lu nyenengin diri lu sendiri aja. Iya bener. Kalau dari pertama lu bikin karena. Dua hal nih duit sama popularitas. Percaya sama gue konten itu gak bakal berkarakter. Bener bener. Karena lu mencoba nyenengin pasar. Bukan nyenengin lu. Makanya kita travel. Iya kan. Nyenengin diri sendiri. Lu pernah ke hotel travel loh. Hah? Hotel travel. Apa? Hotel travel di Mangga 2. Enggak. Itu kumpulannya backpacker. Oh enggak tau. Kita agak spesifik. Spesifik segmen. Segmennya agak ke atas. Iya itu ke atas loh. Ke atas. Atas. Necklift kan? Necklift. Hotel travel, hotel travel bagus. Ambil di Mangga 2. Hotel travel. Hotel apa sih? Hotel check in ya? Hotel check in. Ya semua kan buat check in. Masa lu hotel check out? Belum masuk udah check out. Masa mau check out mbak? Iya. Iya juga ya. Jadi kalau misalnya ada orang-orang di hotel apa? Hotel check in ya? Ya emang mau check in. Ini ya kenapa orang konotasinya jadi. Iya. Iya juga. Ipinter banget sih. Gopal. Iya. Makanya cece pada suka. 83 tau harus. Hotel travel harus coba deh. Review. Tapi dia suka. Hotel travel check gitu. Apa sih? Enggak tau juga. Lu traveler enggak tau hotel travel men. Wah. Gasah lu. Coba gue cek. Lu traveling tuh orang-orang yang suka traveling tuh harus tau hotel travel. Iya nanti kita cari tau. Enggak dua. Bisa. Tempat berkumpul meeting point. Nanti kita cari si travel lokal. Meeting point. Meeting point. Oh meeting point. Meeting point. Buat ketemuan. Tapi keren. Buat ketemuan yang sebentar-sebentar gitu. Enggak dikasih cenderamata. Apa? Kalau masuk dikasih gelang. Dikasih gelang. Iya. Kalau gelang hilang bayar 2 juta. Gak tau. Bisa naik ya ke lantai-lantai ya. Beda lantai beda ini ya. Beda treatment. Beda harga kan. Beda harga. Oh iya kan kamar. Iya. Tapi dia ada kamar yang kecil. Lu emang suka tamasya ya? Tamasya apa nih? Mijit plus plus. Gak apa-apa suka juga gak apa-apa. Enggak gue. Itu memberikan bisnis ke orang loh. Gue tuh. Gue merasa apa ya. Bukan atau apa-apa. Gue tuh paling menghindari. Seks karena uang. Gitu. Maunya uang karena seks. Kalau gue biasanya kalau gitu diteraktir aja. Oh gitu. Jadi lu gak mau keluarin duit sendiri. Enggak karena gue kayak aneh gitu kan. Gak pelit. Bukan pelit. Aneh aja. Lu gak mau keluarin buat sesuatu yang haram gitu ya. Iya. Teraktir dulu ke temen lu. Iya. Dengan gitu. Enggak. Dia ngajak. Misalkan ke temennya ngajak gitu. Lu kok gak mau. Udah gue teraktir dulu ya. Boleh deh. Jadi berarti kayaknya. Sebisa mungkin. Gak pake duit sendiri. Jadi larsa bersalah lu tuh gak gede. Bukan. Jadi aneh aja. Masih aneh gue. Tapi pernah? Untuk duit sendiri gitu. Iya lah. Enggak. Apa? Lu traktir temen lu apa? Enggak. Di traktir. Di traktir pernah? Pernah. Suka? Enggak sih cuy. Bener. Enggak. Karena. Si trafisnya mau. Bang boleh instastory gak? Jangan nanti. Malu gue. Udah di dalam kota pedaleman ya gak? Aku lagi apa-apa. Udah di pedaleman. Pedaleman. Ada yang kenal gue yakin nih. Angan panitia. Ikut tuh bang. Siap ayo. Pas dateng. Bang boleh instastory gak? Bang boleh ngucapin temen aku ulang setahun. Jangan nanti. Jadi tujuan hidup lah apa sih? Cuman aja untuk bersenang-senang. Oh. Tapi beneran happy ya? Happy. Happy mau gak mau. Rejeki dateng. Tapi beneran happy gak? Happy. Atau cuma pura-pura bahagia? Enggak. Tapi pura-pura bahagia itu penting sih. Karena kadang dikeluarkan. Ketika hal-hal yang mendesak aja. Ya kayak ketemu klien. Harus pura-pura. Harus pura-pura bahagia. Tapi overall kehidupan lu lu bahagia gak sih? Atau memang. Tapi orangnya gue gak pernah puas. Jadi ya kan kita gak tau lu pulang ke rumah sendiri di Jakarsa ya? Jakarsa. Tapi ada anjing gue. Broto namanya. Broto. Jadi biasa lu berdua. Tapi lu paling. Ini pertanyaan terakhir gitu. Kalau misalkan lu pengen dikenang sebagai apa sih? Gak ada men. Jadi hidup lu tuh bener-bener gak ada tujuan ya? Gue tuh gak peduli ya. Orang tuh pengen ingat gue sebagai apa tuh gue gak peduli. Gak bener cuek gitu ya? Enggak gue tuh. Intinya adalah. Kan yang selama ini yang gue lakukan adalah yang menurut gue tuh seneng aja. Yang menyenangkan gue gitu kan. Ketika orang lain gak seneng sih gue bodo amat. Bener-bener bodo amat cuy. Karena contohnya bikin Youtube tuh. Puncak orgasme gue tuh ketika bikin konten adalah ketika nge-upload. Gue tuh gak bacain komen. Gak bacain apa. Karena gue gak peduli. Kayak udah di-publish. Ya seneng gitu ya. Iya udah. Bagus dong. Itu itu gue tuh gak. Karena gini cuy. Ketika lu bacain komen ya. Dia dulu pasti pernah lah gue ada fase dimana tuh ketagihan akan komen. Lu bacain. Bacain. Komen jelek. Jadinya gue sedih dan kepikiran. Mentalnya jadi ngaco. Komen bagus. Memuji. Jadinya gue ketagihan nih men. Jadinya udah. Iya iya iya. Ada momen itu. Jadi gak usah lah. Jadi ada momen itu. Jadi upload-upload aja udah. Gak usah dibaca ya. Dan gue tuh kalau misalnya. Bang request ini dong gak pernah peduli gue. Jadi gak pernah bacain jadi percuma request. Ya lu gak apa-apa sih berhak request. Tapi kan gue juga berhak untuk gak baca komen lu. Bener-bener. Jadi lu bener-bener upload buat diri lu aja. Iya iya. Yang bikin lu happy aja udah. Dan gue gak tau kayak orang-orang pengen dikenal sebagai apa. Pengen di ini sebagai apa. Gak tau cuy gue gak ngerti. Dan gue gak ngerti. Terlalu peduli. Lu pengen nikah gak sih? Pengen lah tapi. Sebenarnya lebih kepengennya punya anak. Oh. Iya. Jadi kalau nikah ya gak tau. Tapi kalau punya anak sih pasti gue pengen. Pengen pengen. Aduh thank you Gopar Hilma. Gopar Hilma. Terus wey. Wow. Udah-udah lu bareng kita lah. Next week ulang tahun. Celebrate. Yes. Di PINISI. PINISI tuh masih. Oh perahu. Iya. Oh. Oh yang diancok. Iya diancok. Iya. Iya diancok. Serem cuy ombaknya gede. Iya. Iya gue tuh takut lautan. Pokoknya ini gak kelar-kelar. Pokoknya next kita ini ya. Makanan nih ya. Cipi-cipi. Hidung hidung. Sehari bersama. Sehari bersama Govar ya. Wartak belek yang masih jaga. Oke. Siap. Iya. Tolong dilaksanakan. Lo aturin masukin schedule. Thank you Govind. Mantap. See you next time. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax